Anggaran menyusut jadi 192 miliar rupiah, Menteri Transmigrasi, zaman Orba 37,5 triliun rupiah. Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman menyebut saat ini anggaran untuk Kementerian Transmigrasi hanya sebesar 192 miliar rupiah pada tahun 2024. Angka ini disebut jauh lebih kecil ketimbang Kementerian Imigrasi di era Orde Baru yang mencapai 5,4 triliun rupiah. Besaran anggaran 192 miliar rupiah yang ada saat ini untuk Direkturat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi PPK Trans. Ia menyebut di era Orde Baru, anggaran Kementerian Imigrasi mencapai 5,4 triliun rupiah. Zaman waktu Orde Baru itu Kementerian Transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai piknya, atau puncaknya itu, anggarannya itu sekitar 5,4 triliun rupiah rupiah, yang kalau misalkan dikurskan dengan USD pada saat ini itu setara sekarang sekitar 37,5 triliun rupiah, ungkap Iftita. Dengan anggaran yang ada saat ini, Iftita bilang imigran yang dapat diberangkatkan hanya puluhan kepala keluarga. Sebab secara kost operasional jauh lebih kecil dibanding pada saat Orde Baru. Jadi, secara kapasitas, dengan anggaran sedemikian, itu hanya mampu, paling-paling beberapa puluh kepala keluarga. Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50 ribu kepala keluarga, lanjutnya. Sebagai catatan, berdasarkan catatan Kementerian Transmigrasi, pada tahun 2024 lembaga yang dipimpin Iftita ini mendapat pagu anggaran 192 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2025 pagu anggaran makin turun menjadi 92 miliar rupiah.